Jaksa Pinangki Sirna Malasari Gelar perkara dilakukan setelah berkas Jaksa Pinangki telah masuk tahap 1. Gelar perkara itu Kejagung mengundang Baris Krim Polri, KPK, Komisi Kejaksaan, dan Kemenko Polhukam. Baris Krim Polri turut berperan dalam gelar perkara karena kasus yang ditangani Kejagung bersinggungan. Baris Krim Polri menangani kasus penerbitan surat palsu dan penghapusan red notice. Sedangkan Kejagung menangani dugaan pemberian gratifikasi terhadap Jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Fatwa MA itu bertujuan membebaskan Joko Chandra dari eksekusi Kejagung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Pinangki diduga menerima swap senilai 500 USD atau setara 7 miliar rupiah. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan program kami selanjutnya. Saya Deba Depari, Wassalamualaikum.